Terlihat Nyonya Ruyang sedih sekaligus senang Ternyata putri mereka masih hidup yang adalah Nono Feng Nung Setelah Nian Bing dan Senior berada di atas jurang penelan iblis Senior menanyakan apakah rencana Nian Bing selanjutnya Ternyata Nian Bing ingin pergi ke kota Dutian Dan melanjutkan kultivasinya Dikatakan oleh Senior jika kelak Nian Bing membutuhkan sesuatu Beritahu saja dirinya Dan sampai jumpa lagi Senior pun langsung pergi dari sana Ketika itu Nian Bing mengatakan Menggunakan bilang mutiara giok Seharusnya bisa mempercepat perjalanan Ia pun memakai mutiara giok untuk membuat celah portal Namun ketika Nian Bing akan memasukinya Jantungnya pun seperti dirasuki oleh kekuatan kegelapan Di sekitar tubuhnya pun dikelilingi oleh kekuatan kegelapan Nian Bing mengetahui ada yang salah Mengapa tubuhnya terasa sedikit tidak terkendali Hingga akhirnya Ia pun duduk di sana Dan mengeluarkan semua senjata dewanya Diketahui ternyata Pedang iblis dan senjata dewa lainnya Masih saling menolak Dan sepertinya pedang iblis harus segera ditaklukan Kalau tidak senjata dewa lainnya Tidak dapat digunakan dengan benar Kemudian Nian Bing langsung berkultivasi Ia pun memanggil semua senjata dewanya Dengan sebutan masing-masing Juga teknik yang dikeluarkan oleh senjata dewa Terlihatlah Nian Bing menciptakan formasi bintang Ketika ia berkultivasi Nian Bing tahu elemen kegelapan yang sangat kuat Hanya dengan menekan semua elemen ini Maka ia benar-benar bisa menguasai pedang iblis Jika tidak itu akan menjadi bumerang baginya Kemudian ia pun menciptakan sebuah penghalang cahaya Akan tetapi ternyata Kekuatan kegelapan menyerap cahaya tersebut Dikatakan oleh kegelapan Semua sihir adalah makanan bagi kegelapan Mendengar itu Nian Bing tidak akan membiarkan elemen kegelapan Bersentuhan dengan elemen lain Setelah hal tersebut Nian Bing ditusuk oleh kekuatan kegelapan Ia pun merasakan kepala yang sangat sakit Setelah terkena tusukan kegelapan tersebut Ternyata kegelapan sebenarnya dapat menyerap kekuatan hidup Nian Bing Nian Bing bilang Karena kegelapan sangat suka menelan Maka Nian Bing akan membiarkan kegelapan makan banyak Kemudian Nian Bing mengeluarkan sumber sihir dari elemen lain Lantas kegelapan langsung menyerap semua elemen sihir itu Akan tetapi terlihat Nian Bing terlalu banyak menyerap elemen kegelapan Dan kehilangan keseimbangan dari elemen lain Nampaknya Nian Bing harus menggunakan es dan api dari asal yang sama Untuk menstabilkan mereka Lalu Nian Bing mengeluarkan bola cahaya dari sihir api dan esnya Namun setelahnya Nian Bing mengetahui Menstabilkan elemen kegelapan saja tidak cukup Pedang iblis jauh lebih kuat dari kekuatan Nian Bing Ia pun harus menembus untuk meneklukannya Kalau tidak semua elemen akan terserap oleh kegelapan Pada saat itu hidup Nian Bing akan terancam jika semua elemen habis Ditambah lagi hambatan elemen kegelapan harus dihilangkan Tapi tidak ada elemen lain yang dapat digunakan Akhirnya Nian Bing akan menggunakan teknik membelah Mi dan pelindung tangan Giyok Seharusnya bisa mencapainya Ini adalah metode terakhir yang bisa ia gunakan Tapi jika terjadi suatu kesalahan Nian Bing akan mati disini Kemudian Nian Bing langsung menggunakan tekniknya untuk melawan rantai-rantai kegelapan itu Namun justru Nian Bing terkena oleh serangan rantai kegelapan yang sangat banyak Ada yang mengatakan bahwa Nian Bing masih tidak terlalu sabaran Dijelaskan bahwa Nian Bing harus bertarung menggunakan bila pelap iblis Sebelum menguasai elemen kegelapan Dengan begitu pedang iblis akan sepenuhnya tunduk kepada Nian Bing Ternyata itu adalah suara dari senior martial emperor kegelapan Namun dikatakan oleh senior sekarang ia hanyalah jiwa di dalam pedang Disampaikan oleh senior ini adalah kekuatan terakhirnya Jadi ia ingin mengingatkan Nian Bing Untuk menguasai sir kegelapan dengan lebih akurat Yaitu melalui sebuah pertarungan Tapi situasi Nian Bing mendesak saat ini Nian Bing harus menemukan ras kegelapan sebagai lawan Interaksi timbal balik antar kekuatan kegelapan Dapat membantu Nian Bing memahami sir kegelapan lebih cepat Senior memberi tahu bahwa ada dua ras kegelapan di dekat sini Nian Bing bisa berlatih bersama mereka Nian Bing pun berterima kasih atas saran senior Setelah Nian Bing pergi Senior ingin tahu orang tua sepertinya Benar-benar ingin melihat seperti apa ras kegelapan itu Ia pun sepertinya memanfaatkan Nian Bing untuk mengetahui hal itu Tapi jangan khawatir Ia akan menyampaikan semua rahasia untuk menguasai siir kegelapan Kembali kepada Ping Chow Ia menyampaikan kepada Yoyo Ia tahu bahwa Yoyo kesal Tapi saat ini prioritas mereka adalah melaporkan situasi ini kepada penguasa bulan Mendengar hal itu Yoyo nampaknya kesal Ping Chow menyebutkan penguasa bulan Penguasa bulan lagi Di hati Ping Chow hanya ada tugas Bahkan tidak mempertimbangkan perasaan Yoyo Terlihat Yoyo sangat kesal Karena ia belum cukup bersenang-senang Ia pun tidak ingin kembali ke bukit kesunyian sekarang Dan tiba-tiba saja Mereka dikejutkan dengan Nian Bing yang sudah ada di hadapan mereka Kemudian Yoyo mengeluarkan bulan sihirnya untuk melawan Nian Bing Namun Nian Bing langsung bisa menghalaunya dengan kekuatan kegelapan Yoyo terkejut Nian Bing benar-benar bisa melepaskan elemen kegelapan yang kuat Ping Chow menyuruh Yoyo untuk pergi Karena Nian Bing memiliki pedang iblis Mereka tidak bisa mengalahkan Nian Bing Ditegaskan oleh Nian Bing Ia tidak akan membiarkan mereka pergi Namun setelah menyerang sekali Nian Bing langsung mengeluarkan darah Karena jantungnya diselimuti oleh kegelapan Ternyata elemen kegelapan menjadi lebih aktif Senior Martial Emperor memang benar Ia harus mencoba menggunakan pedang iblis agar bisa menguasainya Akan tetapi tidak bisa menyerang Apa karena pengaruh sihir kegelapan belum cukup Hingga akhirnya Nian Bing menahan serangan yang dilancarkan oleh Yoyo dan juga Ping Chow Nian Bing merasa bahwa penggabungan elemen kegelapan sudah menyatu Tapi mengapa pedang iblis masih menolak mendengarkannya Setelah masing-masing dari mereka terpental Muncullah fata roh Senior Martial Emperor Di dalam alam kesadaran Nian Bing Nian Bing mengatakan Apa yang Senior katakan sepertinya tidak berhasil Ia masih belum bisa mengendalikan pedang iblis Dijelaskan oleh Senior Sebenarnya ia memiliki motif egois tersendiri Untuk meminta Nian Bing melawan ras kegelapan Ia sudah sangat sulit untuk mempertahankan kondisinya saat ini Sebelum pergi ia ingin melihat Bagaimana ras kegelapan berkembang sekarang Untuk mempertahankan energinya Ia hanya bisa merepotkan Nian Bing untuk sementara waktu Kemudian Senior langsung menemui Yoyo dan juga Ping Chow Ia pun nampaknya akan menyerang Yoyo Ia pun menduga jangan-jangan ini wanita penyihir Ia pun menyerap ingatan dari Yoyo Lalu diperlihatkanlah apa yang telah dilalui oleh Ping Chow dan juga Yoyo Dan situasi dari klan kegelapan Ia mengatakan setelah hadirnya dikalahkan Dia selalu khawatir bahwa ras kegelapan akan menurun Dan akan menjadi orang berdosa dari ras kegelapan Sepertinya sekarang kekhawatirannya tidak diperlukan Saat ini ras kegelapan memiliki banyak sekali talenta Mungkin suatu hari nanti mereka bisa kembali ke era kejayaan dulu Ia pun mengatakan kepada mereka berdua Jika kalian masih akan sangat sulit Ia pun akan memberikan benih kegelapannya Ia pun memberikannya kepada Ping Chow Ia harap dapat membantu Ping Chow di masa depan Setelah hal itu terjadilah sesuatu kepada Ping Chow Ping Chow merasa bahwa tiba-tiba saja Kekuatan kegelapannya meningkat begitu banyak Tapi kata Ping Chow tidak ada waktu untuk memikirkannya Ia pun langsung mengajak Yoyo untuk melarikan diri Setelah mereka berdua pergi Senior muncul kembali Sekarang ia pun akan menyampaikan Rahasia sihir kegelapan kepada Nian Bing Lantas ia langsung menyuntikkan kekuatannya kepada Nian Bing Terlihatlah bahwa kekuatan semua elemen yang menyatu Setelah selesai Nian Bing mengatakan Sepertinya elemen kegelapan tiba-tiba muncul untuk membantu Menstabilkan kekuatan Nian Bing Ia bilang bahwa motif egois senior hampir menghabisinya Dikatakan oleh senior ia tidak menyesal sekarang Ia pun meminta maaf kepada Nian Bing Atas tindakan terakhirnya Kemudian senior pun langsung menghilang di hadapan Nian Bing Melihat hal itu Nian Bing menyampaikan Semoga senior beristirahat dengan tenang Ditegaskan oleh Nian Bing Selanjutnya hutang lebih dari 10 tahun ini Harus diselesaikan dengan mereka Yaitu pendeta Dewi Ace dan para bawahannya Oke guys itu adalah dari lanjutan Dong Hua yang berjudul Magic Safe Fair Orange Ace Part Go 31-nya di season 2 kali ini Untuk pas lanjutnya akan diupdate seperti biasa minggu depan oke Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini Dan selalu menerus rupa channel admin Selamat menikmati semua Dan jangan lupa di subscribe Agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya Loncengnya juga dipencet oke Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya See you next time and bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.